Halo semuanya, balik lagi di channel Kono ExaCorp Oke, dari judulnya aja kalian semua pasti sudah tahu Di video kali ini saya akan membagikan GBWhatsApp yang terbaru yaitu versi 9.29 atau 9.29 Karena saya baca-bacain komentar subscriber saya kemarin ada yang bilang kayak gini Bang update GBWhatsApp lagi dong Maka dari itu saya buatkan video ini Oke, tanpa wasipasi atau tanpa punya cincong langsung aja kita gas ke tutorial bagaimana cara memasang atau menginstall GBWhatsApp ini Check this out Oke, pertama-tama pastikan kalian mempunyai aplikasi file manager tentunya seperti biasa Saya menggunakan aplikasi file manager ZR Cheaper Kalian bisa download di google playstore juga secara gratis Dan anyway, untuk versi GBWhatsApp ini versi yang kedua atau clone Itu artinya kalian tidak perlu menghapus nomor WhatsApp atau WhatsApp utama yang ada di HP Android kalian Dengan catatan kalian harus mempunyai 2 nomor Biar kalian bisa menggunakan 2 WhatsApp sekaligus Oke, setelah itu langsung aja kalian download link GBWhatsAppnya yang ada di bawah video ini secara free atau gratis Jika sebelah selesai kalian download langsung aja buka aplikasi file manager kalian masing-masing Lalu kalian cari di mana tempat kalian menaruh file yang barusan kalian download Untuk nama file atau foldernya kayak gini Gusion.ship ukurannya 43MB saja Langsung aja kita extract disini Kita pencet sekali Kita pilih extract here atau extract disini Passwordnya urub key kayak gitu Urub besar atau urub capital Jika passwordnya sudah jelas langsung aja kita pencet OK Lalu kalian buka folder yang barusan kalian extract Disini sudah ada GBWhatsApp versi 9.29 Langsung aja kita install atau pasang Untuk cara meregistrasi nomor kalian atau memverifikasi nomornya Sama seperti WhatsApp-WhatsApp pada video saya yang sebelumnya Mungkin disini saya akan skip biar sampai WhatsAppnya sudah jadi Dan ini dia GBWhatsAppnya sudah jadi Pertama-tama tampilannya kayak gini Kelebihan yang ada di GBWhatsApp itu Semua pengguna GBWhatsApp pasti sudah tahu yaitu Sistem Privacy and Security-nya Untuk mencari sistem Privacy and Security-nya Kita pencet di pojok kanan atas AppMode Privacy and Security Nah ini dia Ada preselasin, anti-view-wounds, disable-powered Pokoknya ini fitur-fitur yang tidak ada di aplikasi WhatsApp Seperti biasanya yang kalian download dari Google Playstore Oke geng mungkin segini aja untuk tutorial GBWhatsApp kali ini Karena saya tidak mau videonya panjang banget Saya akhiri sampai disini So thanks for watching, see you next video And saya cabut Goodbye Sub indo by broth3rmax